Selamat pagi sahabat dinasti, bertemu lagi dengan saya Martavina Angelin, sekarang saya sudah berada di toko dinasti audio Bogor. Untuk video kelanjutannya kami lihat di AMI. Nah bisa kita lihat langsung keberadaan toko kami pada pagi hari dan semua karyawan siap melayani para customer. Nah sekarang saya sudah bersama Aak. Kita ada sesi pertanyaan ya Aak? Iya siap. Sejak kapan menekuni usaha toko dinasti audio? Kalau kita berdiri dari tahun 2014 awal mulanya seperti itu, kita tahun 2013 berada bukan di tempat ini, tapi di Jalan Dewi Sartika Pasar Anyar ya. Kemudian dilanjutkan di tahun 2018, karena di sana ada penglusuran ya makanya kita pindah ke sini, di Ruko Abdi Square ini, di Jalan Darul Kur'an ya. Dari tahun 2018an kita di sini, tapi awal mulanya dari tahun 2014. Untuk yang membuat Bapak tertarik untuk membuka toko dinasti audio Bogor ini? Ya karena kita kan ada di jasa otomotifnya, kalau otomotif itu mencakup modifikasi mobil ya, karena kita memang dari awalnya hobi juga, terus kepada musik juga. Jadi kita pengen masyarakat kota Bogor itu nggak usah jauh-jauh pasang audio mobil. Cukup di sini aja, di lokasi Bogor, hemat waktu, hemat biaya juga otomatisnya seperti itu. Karena kita juga di sini mencakup harga gelosir juga, harganya saya akan berikan yang terbaik. Apa toko dinasti memasang target penjualan? Tentunya setiap bulannya kita harus ada, karena tanpa target itu kita nggak ada ukuran. Kalau ada ukurannya, makanya semuanya ya, di antara kita salesman, terus marketing, semuanya kita harus wajib memiliki target. Karena dengan target kita mampu bersaing di era globalisasi ini ya. Bagaimana cara Bapak memperkenalkan produk dinasti audio? Sekarang kan banyak medsos ya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, terus Lajada dan lain sebagainya. Nah kita bisa perkenalkan lewat media sosial itu. Terus kemudian kita juga ada Instagram, Youtube, TikTok, Slack Video, Facebook dan lain sebagainya juga ada. Nah mungkin lewat itu kita. Kita bakalan sentumnya di bawah ini ya? Tentunya boleh diceritakan kesulitan atau kesenangan pada saat di toko? Tentunya pasti ada, kesulitannya banyak. Kalau kesulitannya ya kita mampu dalam hal apapun ketika customer ada komplain apapun, kita harus bisa kesulitannya. Terus zaman sekarang juga pemasangan hand unit Android banyak banget pengaturan-pengaturan yang harus kita mampu bisa menyettingnya. Dan kalau kesenangannya sih banyak. Tentunya setiap hari kita harus senang terus ya, harus ceria terus. Oke, sama-sama. Oke, bye-bye.